Al-Fatihah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Segala pujian bagi Allah Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah 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 berpecah belah dalam keadaan ramai antara kita yang terkesan dengan situasi hidup sekarang dikala masih ramai yang memerlukan perhatian dan sumbangan betapa ruginya kita berpecah dan bertelingkah dalam keadaan saat ini wilayah kita dituntut kuasa besar China Filipina di PBB ingatlah sungguh-sungguh pesanan Rasulullah ini kepada kita semua, jauhilah sangka buruk, kerana bersangka buruk itulah ucapan yang paling dusta, janganlah mencari-cari isu janganlah mencari-cari kesalahan jangan saling bersaing dengan buruk, jangan saling dengki-mendengki, jangan saling memarahi dan janganlah saling memusuhi, sebaliknya jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara hadis riwayat Muslim, itu di antara tulisan daripada saudara Abdul Muin Abadi saya sangat menyokong sebenarnya tulisan ini sangat menyokong untuk kita sebagai netizen sebagai saudara Abid Liu juga saudara kita Fido Suwong juga saudara kita Nadir Anuri juga saudara kita Kepris juga adalah saudara kita jadi damai kanlah saya sangat-sangat menyeru dan berdoa sentiasa kepada Allah agar kesemua mereka ini didamaikan semoga Allah ampunkan dosa-dosanya semoga Allah terima ibadahnya Ya Allah sesungguhnya kita ini insan yang amat kedir terutama saya ini siapalah saya sebenarnya untuk mengulas perkara-perkara seperti ini tetapi tersentuh hati bila tengok tular di media sosial yang tidak sepatutnya kita menjadi menambahkan bahan bakar kepada perpecahan ini sangat rugi kita sebagai umat Islam kita sangat rugi sangat rugilah sehingga saya meniteskan air mata bila membaca artikel-artikel seperti ini dan juga melihat video-video yang tular di media sosial kepada ketika ini jadi sama-samalah kita sebagai netizen sebagai rakyat Malaysia sebagai umat Islam menyatukan mereka setiap mereka banyak jasanya kepada kita janganlah pandang sedikit kelemahan kita membesar-besarkan sehingga membuatkan tersebarnya fitnah berleluasa yang lagi sedihnya hingga ada orang negara luar daripada Malaysia yang juga membuat video tular berkenaan pertelingkahan ini jadi saya sebagai youtubers yang masih menetap di Mekah ini yang masih duduk di dalam bumi Al-Haram ataupun tanah suci kota Mekah ini sangat sangat mendoakan agar kesemua kita ini disatukan hati kita mohon kepada Allah agar diberikan hidayah janganlah kita menghina melontarkan tuduhan-tuduhan kepada mereka ini mereka ini banyak jasanya sedangkan apa sangatlah jasa kita kepada negara kepada bangsa dan terutamanya kepada agama kita mereka ini terlalu banyak jasa terlalu banyak kita ini boleh kata memang tak ada langsung untuk membuat seperti mana yang mereka lakukan jadi sebagai netizen berhentilah membuat tomah-tomahan isu-isu panas tak tahu bagaimana saya nak katakan sebenarnya hari ini Allah kejutkan saya daripada tidur tiba-tiba bangun daripada tidur saya terfikir untuk memberikan sedikit kata-kata dan dalam masa yang sama mendoakan kedamaian di antara kita terutama pada mereka yang berjasa kepada kita ini kita tak mampu kita tak mampu nak buat seperti mereka memang kita tak mampu kita tak ada upaya untuk buat apa salahnya kalau kita support saling bantu-membantu mereka sekadar yang kita mampu janganlah kita melaga-lagakan jangan kita membesarkan api kemarahan mereka sebab kalau kita tengok Allah bagi saya memang saya sedih saya tidak berpihak ke mana-mana tapi saya nak sebab Abid Liu adalah saudara kita Fido Suong juga saudara kita Nade Anuri juga saudara kita Caprice juga ada saudara kita apalah artinya perpecahan ini kepada kita tidak adakah sedikit rasa di dalam hati kita untuk mendamaikan mereka saya bukan nak menasihati saya cuma memberi pandangan kepada netizen agar jangan memperbesarkan isu baik di media sosial ataupun mana-mana media sama-sama kita berdoa Ya Allah Ya Tuhan kami Nuhullah damaikan saudara-saudara kami ini Ya Allah Damaikanlah saudara-saudara kami Ya Allah tenangkanlah hati-hati mereka terimalah ibadah kami Ya Allah Ya Allah sesungguhnya engkau maha mengetahui engkau maha berkuasa di atas segala sesuatu Amin 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 Ya Rabbal Alamin Semoga dengan doa ini dapatlah kiranya kita menyaksikan penyatuan antara mereka dan juga penyatuan umat Islam seluruhnya tidak kira di mana saja berada insya Allah di mana saja di mana saja di mana saja di mana saja Terima kasih.